Selamat hari minggu adik-adik Pertemu lagi pada Sekolah Minggu Online Wah adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat kan? Sehat Kalau gitu sebelum memulai ibadah ini Kita mau bersatu di dalam doa Doanya akan dipimpin oleh Bang Sati Baik adik-adik mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Kalian bermata dalam kerajaan surga Terima kasihan Tuhan Atas penyertaanmu kepada kami pada saat ini Tuhan Yesus sebentar lagi kami akan Ibadah Tuhan Kau yang berkati kami Agar daripada kami bisa memuji dan memuliakan namamu Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik, kita sama-sama nyanyi Dalam hitungan kelima Satu, dua, tiga, empat, lima life-in dad e p Homeland Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah biliya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah sprint! Terima kasih telah menonton 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 Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu lagi nih, judulnya I Love You Jesus. Kita nyanyi dalam hitungan keempat ya, satu, dua, tiga, empat. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jari tangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan melakukan firmanmu dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Tetapi roh Tuhan ada di sana Tuhan berfirman Jadilah terang Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap Tuhan menamai terang itu siang Dan gelap dinamai malam Itulah hari pertama Pada hari kedua Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu Dari air yang ada di atasnya Berfirmanlah Tuhan Jadilah Cakrawal Tuhan menamai tempat ini langit Berfirmanlah Tuhan Hendaklah segala air yang di bawah langit Berkumpul pada satu tempat Sehingga kelihatan yang kering Tuhan menamai tanah yang kering Daratan Dan air itu laut Dan Tuhan melihat semua itu baik Berfirmanlah Tuhan Berfirmanlah Tuhan Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Segala jenis pohon yang menghasilkan buah Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi Dan Tuhan melihat semua itu baik Itulah hari ketiga Pada hari keempat Berfirmanlah Tuhan Jadilah benda-benda penerang Pada Cakrawala Untuk memisahkan siang Dari malam Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi Untuk siang, matahari Dan untuk malam adalah bulan Tuhan juga menciptakan bintang-bintang Untuk menerangi bumi Dan Tuhan melihat semua itu baik Pada hari kelima Berfirmanlah Tuhan Hendaklah dalam air Dipenuhi kawanan ikan Dan makhluk yang hidup yang lain Dan Hendaklah burung Beterbangan di atas bumi Dan Tuhan melihat semua itu baik Tuhan berfirman Hendaklah bumi Mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup Tuhan menjadikan berbagai binatang liar Binatang ternak Dan binatang melata di bumi Dan Tuhan melihat semua itu baik Berfirmanlah Tuhan Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Maka Tuhan menciptakan manusia Sesuai gambaran dan rupa Tuhan Dari debu dan tanah Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan Demikianlah manusia itu Menjadi makhluk yang hidup Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya Sungguh amat baik Tuhan berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyap Dan ketika ia tidur Diambilnyalah tulang rusuknya Dan dibuatnya menjadi perempuan Maka Tuhan memerintahkan manusia itu Untuk berkuasa Atas ikan di laut Burung di udara Dan semua binatang yang ada di bumi Selamat hari Minggu adik-adik Gimana kabarnya hari ini Kakak Rani harap semuanya sehat ya Nah udah pada nonton kan video sebelumnya Bagaimana Tuhan Allah menciptakan semuanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi Tuhan Allah menciptakan hewan-hewan Menciptakan tumbuh-tumbuhan Kemudian Tuhan Allah juga menciptakan kita Manusia Nah siapa disini yang ingat Tuhan Allah menciptakan manusia pada hari yang keberapa? Tuhan Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-enam Adik-adik tahu enggak Tuhan Allah menciptakan manusia Tuhan Allah menciptakan kakak Rani Menciptakan adik-adik Menciptakan mama dan menciptakan papa Itu serupa dengan Tuhan Allah Nah maka dari itu Artinya Tuhan menciptakan manusia Begitu spesial Tuhan Allah menciptakan kakak Rani Menciptakan adik-adik Dan menciptakan mama dan papa Itu spesial Maka dari itu Tuhan Allah mau Kita nih Manusia Membantu Tuhan Allah Untuk menjaga ciptaan-ciptaannya yang lain Nah caranya gimana kakak Rani? Caranya adalah Tidak membuang sampah Sembarangan Itu yang pertama Nanti Baik itu di sekolah Maupun itu di jalan Di rumah Ataupun nanti Kalau sekolah minggunya Udah kembali lagi ke gereja Gak boleh buang sampah Sembarangan Baik itu sampahnya kecil Atau sampahnya besar Gak boleh buang sampah Sembarangan Karena kita kalau buang sampah Harus ke tempat sampah Tempat sampah Nah adik-adik Karena Tuhan Allah menciptakan Kita nih manusia Begitu spesial Maka Kita harus bersyukur Sama Tuhan Allah Caranya kayak gimana? Caranya rajin berdoa Berdoanya yang baik Lipat tangannya Tutup matanya Dan tundukan Kepalanya Nah Kalau berdoa Gak boleh ngobrol Gak boleh sambil Colek-colek temannya Harus Berdoa Dengan sungguh-sungguh Kepada Tuhan Nah Adik-adik Selain itu Tuhan Allah juga mau Kita nih Menjaga tubuh kita Agar selalu sehat Caranya kayak gimana? Caranya adalah Rajin makanan-makan Makan-makanan yang ber Gizi Gak boleh Pilih-pilih Makanan Apapun itu yang mamah masak Harus dimakan Harus dimakan Kalau mamah masak sayur Harus dimakan ya Gak boleh Ada yang makan nasinya Sama ayamnya Tapi sayurnya Disingkirin Gak boleh ya Sayurnya Harus di Ikut dimakan Karena Sayur itu Baik Untuk Tubuh kita Oke Semuanya bisa ya Menjaga tubuhnya Dengan baik Dan juga Rajin berdoa Bisa ya Nah adik-adik Untuk menutup Firman Tuhan Pada hari ini Kita mau berdoa Semuanya sama-sama Lipat tangannya Tutup matanya Tundukan kepalanya Gak boleh ada yang berisik Kita sama-sama Bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Untuk berkatmu Sampai saat ini Bila sebentar Kami sudah mendengar firmanmu Berkati kami Agar kami Menjadi anak-anak Tuhan Yang selalu menyenangkan Hati Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah adik-adik Aktifitas minggu ini Kita mau menghapal Dan menjadikan lagu Penciptaan Nah sekarang kita sama-sama Nyanyikan lagu penciptaan ya Dalam pertunan Ketiga Satu Dua Tiga 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 Jangan lupa, mari kita menang, menang dan menang, menang dan menang, serta manusia. Oke adik-adik, itu dia aktivitas untuk minggu kali ini. Jangan lupa dihafal dan nanti di videokan ya. Adik-adik, jangan lupa kalau misalnya sudah di videokan sama mama papanya, nanti dikirim ke grup kelasnya masing-masing ya. Bisa? Bisa dong. Nah, setelah minggu kita sudah selesai adik-adik. Nah adik-adik, kita ngasak apa di sini? Kalau tetap ingin di adik-adik tentang 3 pesannya lho, apa aja ya pesannya? Yang pertama, sering-sering cuci tangan ya adik-adik. Dan yang kedua, jangan main-main buah rumah dulu ya. Dan yang ketiga, jangan main-main buah rumah dulu ya. Selamat hari ini, Buah Dikati. Buah Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati